Hai jumpa lagi dengan Kamil motor Hai kali ini mau perbaiki klakson-klakson ini tidak nyala ya ini 206 tahun 2004 kita coba hidupkan dulu mesinnya ya ini klaksonnya sama sekali tapi tidak berfungsi ya nanti kita coba cek pakai autodata ya pakai data dulu sebelum pakai PPS dan ini juga nanti kita akan perbaiki yang gambar engine yang belum tahu nanti kita PPS kita ke klakson dulu ya kita pengen hidupin klaksonnya dulu seperti ya mobilnya seperti ini mesinnya ini klaksonnya posisinya ada di atasnya gelap ya Nah ini klaksonnya ini saya belum cek ya nanti nanti kita coba cek satu persatu dimana pendalanya ini adalah ke BSM atau BM 34 ini kan tahu harus sudah tahun 2004 ini sudah sudah memakai dari BSM atau bagian 34 Oke saya buka dulu nah ini BSM-nya nanti mau cek cek ke keringnya belum ketahuan yang mana ya nanti kita lihat autodata dulu untuk mengecek keringnya dimana kita buka output Autodata masuk ke pisuk pisuk masuk ke 206 206 masuk ke 1400 100 ini KEP ya tipenya sagam ecunya tahun 24 terus wiring wiring diagram masuknya ke edisional sini Hai adisional eh oke kan Hai nanti masuk cari Horn ya klakson kita cari klakson gimana nih ke bawah Hai orang nah ini horan ya Hai orang ke klik hai oke Hai belum buka ini ini wiringnya seperti ini Hai ini suit apa ini Hai Oke kita cari dulu ya di sini ternyata belum kokoran cari horan 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 suit horan signal horan suit Oke atau ya horan suit sublet nah seperti ini ini adalah hornnya eh suitnya yang disetir ya ini suitnya setir terus masuknya ini apa sebelahnya total Hai ini airbag ya ini soketnya yang suit terus diatasnya adalah indikator suit ya selanjutnya Hai eh suit horny ada di sini masuk ke ini namanya Hai rotari suit ya rotari Hai jadi dia modelnya yang model rotarit yang bisa diputar-putar ya rotari suit namanya terus nempel disetir Hai yang sini adalah ini sesuatu paket sebenarnya sama ini 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 adalah kom 2000-nya ya kom 2000-nya baru dia masuk ke ini BSI ini BSI disini ya multi-passer kontrol modul ini BSI dari sini baru masuk lewat pakai data ini biasanya ke sini masuk ke ini namanya BSM BM34 yang ada di dalam jangan di depan baru dia masuk ke ini nih ini namanya horn eh klaksonnya ya kalau dibesarkan ya tapi kita mau ngecek dulu adalah ininya nih cikring yang ada di BM34 ini pak cikringnya nomor eh sebentar sebelum Hai cikringnya yang kohoran ini ingin saja ya gampang ini nah ini adalah relainya Hai relainya jadi relainya ini cikringnya ini cikringnya itu nomor F13 nah ininya F13 ini cikring buat ke si horren kalau horrennya dua sama 14 sampingnya tuh ya kan ini yang sampai yang ini adalah yang satu dulu aja kita cek ini yang F13 ini kan langsung ke bawahnya tuh ke horren ke horren sini F13 Oke kita cek F13 di mobilnya ya nah ini F13 seperti itu nah ini eh BSM yang tadi ya ini cikring horrennya disini F13 yang ini nih ini yang 5 ampere ya 15-15 ampere ini adalah ke horren nanti kita cek arusnya maksudnya kita cek arusnya yang ini ada kan arusnya sebelahnya takutnya putus ternyata ada setelah ini ada akan ada relay didalamnya nanti keluarnya antara kabel ini nanti kita cek berapa nomor beberapa keluaran dari horren setelah kita pelajari dari Autodata adalah jadi ini kan ada A atasnya A itu adalah soket yang paling pinggir sini ya pagi kiri itu A nanti B yang sebelah kanan terus ini adalah pinnya 15 nah ini pinnya 15 tetap nomor kabelnya 250 ini nomor kabelnya ya Nah seperti itu setelah kita pelajari keringnya sama nomor 13 15 ampere Oke kita langsung ke mobilnya ya Nah ini adalah di mobilnya ini adalah BSM atau BM 34 nah ini bsm-nya tulisannya sering dibilang bsm-34 ini adalah relay nomor 5 A ini B yang ini adalah C yang sini C kita coba cek ya arusnya Oke kita coba pencet klaksonnya nah si ecep yang pencet Ayo cep Nah seperti itu ya berarti ini ada arusnya dari kabel yang pin nomor 15 tadi 15 ada berarti nanti kita tinggal cek di klaksonnya ya jadi secara sistem tidak apa-apa kemungkinan adanya masalah di klakson ini kan sudah di klakson bukan orinya sudah ditambahin seperti ini ya mungkin ada kabel yang lepas mungkin itu ya secara ngeceknya nanti kita coba cek kabel dulu sudah hidup ya ada masalah di kabel karena ini kabelnya tambahan jadi ya kita kita cek kita urut ternyata ada kabel yang nggak bagus sekarang klaksonnya sudah hidup ya jadi sistem mobilnya tidak apa-apa jadi kalau kita pencet lihat sekarang di klaksonnya sudah jalan seperti itu ya mungkin itu aja ya untuk pekerjaan ini klaksonnya sudah hidup nanti mungkin ke pekerjaan yang lain untuk ini sekian dulu jangan lupa untuk like subscribe videonya karena kita bikin videonya tiap hari ya terima kasih sudah menonton video ini biaya hai 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 kaksonnya Terima kasih.